Intro Shalom dan selamat sejahtera kepada penonton semua di mana saja Anda berada Fokus kita dalam rancangan Spotlight on Scripture pada kali ini ialah Kolosi 2 ayat 16 Kolosi 2 ayat 16 tulisan Paulus kepada orang di Kolosi Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat Sesetengah Kristian melihat ayat ini dan mengatakan bahwa hukum mengenai sabat larangan tentang suatu jenis makanan dan minuman tidak lagi berkuat kuasa karena hukum mengenainya sudah dipakukan di kayu salib Namun apakah sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus kepada orang Kolosi di sini Untuk memahami konteks pada apa yang Paulus maksudkan di sini Mari kita baca bermula dari ayat 14 hingga ayat 17 Saya akan membaca dari terjemahan bahasa Malaysia versi Alkitab Berita Baik Dia telah membetalkan surat hutang kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat berat Dia menghapuskan semuanya dengan menyalipkan surat hutang itu di kayu salib Di kayu salib, Kristus membebaskan diri daripada kuasa roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah Dia menjadikan mereka tuntunan umum apabila dia menggiring mereka sebagai tawanan dalam perarakan kemenangan Oleh itu, janganlah biarkan orang membuat peraturan tentang apa yang kamu makan atau minum Atau tentang hari-hari perayaan agama atau perayaan bulan baru ataupun tentang hari sabat Semua peraturan itu cuma bayangan daripada hal-hal yang akan datang Tetapi kenyataan daripada hal-hal itu ialah Kristus Sudah tentu, suatu bentuk undang-undang yang disebut surat hutang di dalam hukum telah dipakukan di salib Yang tidak lagi mempunyai makna selepas salib Hukum ini mengajar tentang pengampunan dosa yang hanya boleh didapati Melalui darah Yesus Kristus yang dibayangi terlebih dahulu Melalui upacara korban bakaran, korban apian, korban sajian, dan korban curahan yang dijalankan di dalam sistem agama Yahudi Tirai di baik suci yang terbelah dua semasa kematian Yesus Tercatat di dalam Matius 27 ayat 51 Menunjukkan berakhirnya upacara korban haiwan Dan Episus 2 ayat 15 berkata Kristus memansuhkan semua perintah dan peraturan dalam Taurat Supaya daripada dua kaum itu dia boleh menjadikan mereka satu umat yang baru Yaitu kaum Yahudi yang masih mengakalkan tradisi Yudaismi Dan kaum Yunani yang hanya mau menjadi umat Kristian tanpa dibebani dengan tradisi Yahudi Bersatu sebagai pengikut Yesus Hanya peraturan dan undang-undang yang disebut sebagai surat hutang Yaitu korban bakaran dan korban yang berkaitan yang telah dipakukan di salib Bukan hukum moral itu sendiri Itu sebab mengapa Paulus telah menulis di dalam kolosi 2 ayat 16 dan 17 Bahwa kita tidak lagi dihakimi oleh persembahan makanan, persembahan minuman dan mengenai hari-hari sabat yang berupa bayangan dari apa yang harus datang Sabat yang dimaksudkan adalah sabat tahunan dan sabat bulan baru Yang disenaraikan di dalam imamat 23 ayat 4 hingga ayat 43 Dan bukan sabat mingguan yang menjadi sebahagian daripada hukum moral yang disebutkan di dalam imamat 23 ayat 3 Imamat 23 ayat 37 dan 38 membezakannya daripada sabat mingguan Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus Untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Yaitu korban bakaran dan korban sejian, korban sembelian dan korban-korban curahan Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu Belum termasuk hari-hari sabat Sabat mingguan yang berupa sebahagian daripada hukum moral dijelaskan di dalam ayat 3 Hendaklah selama 6 hari umat melakukan pekerjaan mereka Tetapi hari ketujuh ialah hari sabat, hari istirahat penuh, hari perhimpunan jemaah yang suci Dan janganlah dilakukan apa-apa pekerjaan pun Itu ialah hari sabat untuk Tuhan yang berkuat kuasa di seluruh tempat kediaman kamu Tentang makanan secara umum Alkitab hanya ada satu senarai haiwan yang kita boleh makan Yang terdapat di dalam imamat 11 dan ulangan 14 Kitab suci tidak bercanggahan antara sesamanya Dari kejadian sampai wahyu, firman Tuhan tidak berubah Kini kekeliruan pada kolosi 2 ayat 16 sudah dijelaskan sepenuhnya Hukum tentang hari-hari sabat tahunan Dengan segala persembahannya yang berupa makanan dan minuman Telah dipakukan di kayu salib Tetapi hukum 10 yang agung Bersama-sama hukumnya tentang hari sabat mingguan Tidak dipakukan di salib Uji setiap perkara berpegang teguh pada yang baik Shalom, Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!